Polores Moro Jambi memperlakukan tilang manual untuk setiap pengendara sepeda motor dan mobil yang melanggar aturan. Tilang manual ini diterapkan khusus untuk jenis pelanggaran kasat mata seperti tidak menggunakan helm dan kaca spion. Diketahui dari tilang tersebut yang mendominasi memelakukan pelanggaran didominasi oleh mahasiswa. Saat lantas, Polores Moro Jambi menerapkan tilang manual dengan menyasar pengguna jalan yang melanggar secara kasat mata. Di simpang tiga desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Moro Jambi. Jenis pelanggaran kasat mata ini diantaranya tidak memakai helm, melepas atau memasukkan empat nomor kendaraan, menggunakan knalpot prong, tidak menggunakan kaca spion, pengendara masih di bawah umur, serta kendaraan angkutan parang yang bermuatan lebih. Disampaikan oleh Aibtu Hendri Gunawan PS, Kanit Turjawali saat lantas Polores Moro Jambi, bahwa pelanggaran terbanyak pada razia di kawasan pos lantas Mendalo ini didominasi oleh pengendara sepeda motor yang tak memakai helm. Polisi menyebut sebagian besar pelanggar merupakan mahasiswa di sesuai masyarakat umum lainnya. Dirinya juga mengatakan bahwa di Kecamatan Jaluko, Kabupaten Moro Jambi, terdapat dua kampus perguruan tinggi, yakni UNCA dan UNSTS Jambi. Kegiatan tilang manual untuk jenis pelanggaran kasat mata ini dilakukan secara rutin oleh Satlantas Polores Moro Jambi, sejak hampir dua bulan terakhir. Setiap harinya, petugas menilang tidak kurang dari 30 pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintar. Dilang manual jenis pelanggaran kasat mata ini berjalan efektif, karena polisi bisa secara langsung mengetahui jenis pelanggaran setiap pengendara. Mulai dari yang tak memakai helm, tidak memakai spion, menggunakan penelpot bising, hingga pengendara yang memasukkan plat kendaraan agar terhindar dari pilang online. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.